Halo, my dear. Apa kabar? Balik lagi sama Kurati disini dan aku mau berbagi lagi pesan general, oke? Yang mungkin bis arizonet. Kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Ini hanya prediksi, just take it easy di bawah, santai aja. Dan buat kalian yang mungkin berminat untuk konsultasi personal taruh reading, kalian bisa hubungin Instagram aku, linknya ada di kolom deskripsi di bawah dan sistem aku lebih kepada konsultasi, oke? So, let's have a look. Kita akan lihat apa sih pesannya buat kalian di video kali ini dan aku belum keluarin dari box dia, the final rose taruh. Oke, aku coba keluarin. Oke, so let's see, let's see, let's see. Oke, so let me shovel the cards. Gak tau aku seneng banget sih ngeliat gildingnya gold gitu, keren. Oke, so let's see. Apa pesannya buat kalian? Oops. Oops, ambil dua. Oke, disini aku dapat the fans and the night of mirrors. Oke. The meat hat, oke. Kelihatan ya. Oke. Oh, interesting my dear. Kemudian disini aku dapat the queen of mirror. Oke. So, mungkin disini seseorang bisa Capricorn, mungkin seseorang Gemini Libra Aquarius, mungkin seseorang Aquarius Leoscorpitaurus, oke. Oh, kemudian aku dapat the seven of rings for the right reason. Kemudian first date. Oke. Interesting. Sebentar ya, biar total lagi. Oke, kemudian aku dapat bottom of the deck opening up. Oke, so. Oh, oke. Mungkin juga seseorang bisa disini aku dapat Leo. Hmm. Oke, tapi aku lihat disini, dia entah mungkin memang kamu yang menantikan energi seseorang, karena aku dapat for the right reason, oke. Untuk sebuah alasan yang tepat. Oke, sebentar. Coba aku baca buknya. Sometimes ini kadang different ya, beda soalnya. Oke. If demonstrate, in fact. Okay, attainment new goals. Oke. Hmm. Be proud of how far you've come. Not everyone is willing to put themselves. Oke. Long term potential rewards. Oke. So, kalau aku bilang disini, ya, kesabaran kamu akan membuahkan hasil yang luar biasa, dear. Mungkin disini kamu yang memang menunggu, ya, menunggu, apa ya, menunggu. Misalnya kayak terhubung dengan manifestasi bahagia kamu, atau mungkin disini kamu yang berproses dengan pekerjaan kamu, aku lihat usaha kamu tidak akan sia-sia. Terlebih, aku dapat seven on rings. Ada reward, tadi di book guide-nya disini, guidebook-nya aku dapat kayak reward, ya, akan ada kayak penghargaan, ya. Aku lihat disini kamu akan benar-benar sebangga itu dengan diri kamu. Kemudian disini aku dapat di Ace of Rings, ya, ada awal baru, first date. Mungkin kamu akan berkencan kembali. Mungkin kamu akan membuka peluang. Mungkin kamu disini bisa ada pertemuan via internet, online, social media, ya. Dan aku lihat disini kamu makin percaya diri, ya, because I got, sorry, the bitch. Oke, mungkin kata-katanya agak gimana, but the queen of mirrors, kalau aku lihat disini kayak seseorang yang memakai high heels, apalagi panjangnya, tingginya seperti ini, kan, wow, kalau aku bilang sangat confident, ya. Jadi kalau aku bilang disini mungkin kamu kayak lebih meningkatkan kualitas diri, lebih percaya diri. Dan mungkin disini kamu akan dealing dengan seseorang yang elemennya sama sama kamu, kayak air element, karena aku dapat night of mirrors and queen of mirrors. So, aku bilang disini mungkin kamu Gemini Libra Aquarius yang dealing dengan Gemini Libra Aquarius. Misalnya dia Gemini, kamu Libra, misalnya. Atau dia Aquarius, kamu Gemini, misalnya. So, kayak apa ya, kalau elemen udara bersatu itu kayak cocok aja, karena elemen udara tuh suka banget dengan komunikasi, open-minded, ya, talk and talk, jadi kayak nyambung gitu loh, oke. So, memang bisa untuk semua zodiac, tapi aku rasa karena aku dapat disini night of mirrors and queen of mirrors, kalau aku lihat kayak kamu dan dia tuh satu frekuensi gitu loh, satu vibrasi ya. dan even aku dapat defense, di sini mungkin ada energi long distance, traveling, like apa ya, mungkin something unexpected, ya, kamu nggak akan nyangka kalau kalian lihat disini ekspresinya, really kayak terkejut surprisingly, ya. Tapi aku lihat disini kamu akan menemukan seseorang, atau kamu akan dipertemukan dan dipersatukan dengan seseorang yang bener-bener kamu tuh bisa senyaman dan merasa seaman, rasa secure, ya. Karena dalam hubungan, misalnya kayak menikah, itu kan dibutuhkan rasa aman, rasa secure, ya. Rasa aman dalam hubungan, dalam mencintai diri sendiri, penerimaan, ya, dan aku lihat kamu akan dipersatukan dengan seseorang yang kamu ada kayak rasa aman, senyaman itu, ya, ada rasa bahagia, ya. Mungkin disini seseorang bisa single dad, karena aku lihat disini seseorang mungkin punya anak, atau mungkin disini seseorang mengalami father issue, atau fatherless figure, kayak mungkin seseorang kehilangan sosok ayah, sehingga biasanya disini kayak mencari seseorang itu yang mungkin seperti, apa ya, bisa kayak lebih tua, atau mungkin terhubung dengan, apa ya, berbeda mungkin dengan seseorang yang bener-bener kayak ngerasain tuh sosok ayah yang bener-bener ada di hidupnya dalam artian kayak lengkap, ya, kayak ayah, ibu, komplit, ya, bukan kayak misalnya divorce, atau mungkin kayak seseorang berpisah, jadi, atau mungkin ayahnya gak ada, jadi itu kayak beda disitu, karena aku dapat kayak ayah dan anak, semungkin seseorang mengalami daddy issue, ya, kayak something about ayah disitu, atau mungkin kamu yang sayang banget sama ayahmu, mungkin kamu sangat dekat dengan ayahmu juga bisa disitu. Tapi aku lihat kayak jika kamu disini wanita, kamu akan dealing dengan seseorang yang bener-bener kayak kamu tuh ngerasa secure dalam diri kamu dan hubungan ini disitu, rasa aman, ya, rasa aman, rasa aman untuk berbagi cerita, rasa aman untuk being vulnerable, kayak, kayak apa ya, kayak kamu tuh bisa menunjukkan sisi dirimu yang mungkin orang lain gak lihat gitu loh, ya, seperti itu. Tapi aku lihat kamu akan membuka hati, biar membuka awal baru aku dapat cherry disini, jadi something about cherry blossom, jadi mungkin bulan Maret April nih aku dapat kayak musim semi gitu, dimana kayak bunga-bunga cherry itu sakura ya, kayak bermekaran gitu loh, kayak gitu, jadi kayak ada something ya, aku lihat disini akan ada awal baru ya, jadi mungkin kamu akan membuka kedekatan, atau memang sudah disitu dan kamu ngerasa nyaman, so mungkin kamu dan seseorang ada perbedaan usia, ada age gap, ya, even disini aku dapat opening up, kamu akan berhasil untuk membuka ya, atau kayak pasangan hidup kamu tuh semakin dekat, ya, dengan kata lain tuh kayak jodoh kamu terbuka, atau disini kayak peluang-peluang baik itu terbuka, ya, kamu yang makin lebih baik dan bahagia disitu, tapi apapun yang terjadi dalam hidup kamu, itu pasti ada alasan, oke, itu rencana Tuhan semesta, jadi kalau aku bilang jalanin aja, enjoy, people come and go, orang-orang datang dan pergi dari dalam hidup kamu, jangan takut untuk kehilangan seseorang, ya, bener-bener kayak, apa ya, fokus kepada diri kamu disitu, karena orang bakal datang dan pergi, jadi mungkin coba untuk tidak terlalu bergantung, lepaskan ketergantungan, kodependensi, ya, karena dengan kamu bergantung dengan orang lain, mungkin ketika orang itu enggak ada, kamu tuh bakal bisa kayak celingat-celingung, gitu lah, pas celingat-celingung tuh kayak, se, apa ya, kayak kehilangan, jadi memang bagaimanapun kamu harus mengandalkan diri kamu, ya, diri kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri, itu yang pertama, tapi aku lihat disini, kamu akan dealing dengan seseorang yang, kayak, ya, satu frekuensi, satu vibrasi, kamu ngerasa nyaman, kayak mungkin seseorang bahasa cintanya adalah quality time, act of service, ya, tapi seseorang ini akan benar-benar tuh sesayang itu sama kamu, oke, sebuka hati awal baru itu bersiap hadir diri, oke, kamu akan berkencan kembali first date, oke, kencan, kencan pertama, oke, wow, that's good, ya, dan mungkin kamu kencan pakai high heels, atau dengan berkencan itu gak harus pakai high heel, ya, kamu tuh kayak lebih percaya diri, kayak percaya diri untuk membuka hati, membuka awal baru, dan ya, seseorang yang tepat itu hadir, seseorang yang tepat, seseorang yang terbaik, seseorang yang memang ditakdirkan buat kamu, ya, dan seseorang itu bakal jadi kayak best friend forever, ya, sahabat terbaik kamu yang gak akan ngejudge kamu, yang akan support kamu always, ya, selalu, disitu, oke, gift, mungkin juga seseorang disini bahasa cintanya adalah gift giving, suka ngasih kado, ngasih hadiah, ya, atau mungkin disini akan ada kado kejutan spesial dari sama setah buat kalian, so, disini mungkin seseorang sangat suka berolahraga, mungkin seseorang berotot, ya, muscular, ya, mungkin seseorang suka ngegym, suka, mungkin dia atlet, ya, atau mungkin disini seseorang yang rahangnya tegas, ya, tapi aku lihat kayak, even disini gak ditunjukkan ya mukanya, The Queen of Mirrors pun yang ditunjukkan cuman betis sama kakinya doang yang memakai high heels, motif macan, mungkin kamu suka motif macan, atau disini kalau aku bilang kayak, kamu kendiling dengan seseorang yang bener-bener, kamu kayak bisa diajak bertukar pikiran, diajak, dia bisa memberikan kayak pendapat, solusi, ya, pokoknya, kayak, apa ya, hati kamu tuh bakal berbunga-bunga lagi gitu loh, dear, oke, feeling good, I feel good, kayak gitu, oke, surrender, ya, kamu akhirnya berserah diri, bukan pasrah ya, kayak berserah diri, kayak tetap meminta terhadap semesta Tuhan, disini berdoa, minta yang terbaik, surrender, berserah diri, bukan pasrah ya, disitu, surrender terhadap semesta, dan aku lihat disini unconditional love, ya, dalam artian disini, akan ada cinta yang tulus, cinta yang tak bersara, cinta seseorang, yang akan bener-bener berjuang buat kamu, dear, ya, memang butuh waktu, karena disini pun opening up ya, kalau kita melihat dari mawar, bunga mawar yang kuncup, kemudian bermekaran, pelan-pelan, pelan-pelan, disitu, jadi kalau aku bilang disini, apa ya, seseorang yang akan bener-bener menjaga kamu, ya, oke, that's interesting, oke, kita lihat lagi, kemudian disini paradise, ada kebahagiaan yang luar biasa, kamu bener-bener kayak ngerasa, apa ya, ngerasa, jauh lebih baik, karena aku lihat juga, kamu sudah bisa lebih dewasa, kamu bisa mengendalikan emosi, mengontrol pikiran kamu sendiri, memperbaiki diri kamu, kamu have fun, ibaratnya kamu enggak apa ya, kamu bener-bener berubah gitu loh, menjadi dewasa dan lebih baik, kayak kamu udah ubah mindset kamu, oh iya ya, aku harus bahagia, iya ya, aku harus ini, aku harus ini, aku harus kejar mimpiku, kejar goalsku, aku harus lebih baik lagi, aku enggak mau disakiti lagi, aku enggak mau dikecewakan, aku enggak mau di, apa ya, aku ingin hidupku berubah lebih baik, dan ya, kamu akan bisa memujudkan itu, dan pasangan terbaik kamu hadir, even aku dapat the sun, look at this, the sun adalah kartu, paling bahagia dalam taro, tapi ini aku dapat oracle, so, sama aja, kamu akan bersinar, kamu makin glow up, kamu makin lebih baik, ya, dan disini aku dapat anak laki-laki, so, mungkin kamu akan punya baby, atau mungkin disini akan ada rejeki, yang luar biasa, dan bottom of the deck, aku dapat sacred union, ya, kamu segera akan dipersatukan, dengan dia yang memang sepat buat kamu, yakinlah, oke, yakin, percaya, ikuti intuisi kamu disitu, ya, aku lihat disini seseorang yang, kayak mirip banget sama kamu, ya, kalau seseorang itu, soulmate mirip ya, dia ibaratnya, kalau seseorang berjodoh itu kan mirip ya, walaupun mungkin ada perbedaan yang jauh, tapi kayak ada something, kayak auranya mirip, seperti itu, awal baru itu hadir buat kamu, keberlimpahan rezeki, kebahagiaan, finansial, kesehatan, ya, karir kamu makin baik, ya, dan kamu akan bersama dengan seseorang yang terbaik, yang aku lihat disini, kayak terkoneksi secara emotionally, physically, kemudian disini spiritually, romantically, ya, dan disini aku lihat kayak seseorang yang akan benar-benar menjaga kamu disini, ya, oke, dan ya, pasangan hidup, life partner, apalagi disini, yin dan yang, oke, that's enough, ya, kamu akan segera bersatu, yin dan yang, pasangan hidup, oke, momen intimasi disini bersama, being together, oke, dan aku lihat rezeki luar biasa hadir, se-event awal baru buat kamu, like, seseorang yang benar-benar memang buat kamu, dia sacred union, oke, persatuan cinta yang sakral, yang terbaik buat kamu hadir, oke, so, buka hati, buka awal baru disini, jangan takut untuk melangkah, ya, seseorang yang terbaik, di waktu yang tepat, di waktu yang terbaik, memang buat kamu disitu, kayak, kamu gak akan nyangka disini, oke, sesuatu yang mungkin, kayak, benar-benar, wow, gitu loh, unexpected, tapi, percaya deh disini, akan ada seseorang yang, benar-benar kayak, bersama dengan kamu, dan akan menjadi pasangan hidup terbaik kamu, oke, dia hadir, oke, segera, di tahun ini, afirmasikan, asumsikan, manifestasikan, visualisasikan, so, I hope you enjoy it, thank you so much, bye-bye, see you on the next reading, thank you, and have a nice day, bye, thank you, see you on the next reading,